Jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, sempat melihat bagaimana kondisi rumah pelaku pembunuh berantai tempat salah satu korban, anak balita, dimakamkan. Kendhati berada di lingkungan cukup ramai, tetapi tak ada warga yang menaruh curiga pada pelaku. Berikut liputannya. Saudara, saya sudah berada di depan rumah salah satu tersangka dari pembunuhan berantai, yakni Wowon. Tepatnya di kampung Babakan Mande, desa Gunung Sari, kecamatan Ciranjang, Cianjor. Saya akan perlihatkan kepada Anda, saudara, tepat di depan rumah dari Wowon, ini merupakan galian tanah yang dimana dua hari yang lalu pihak kepolisian berhasil kemudian menemukan korban dari Wowon yang ia sembunyikan di lubang galian tersebut. Korban ini merupakan anak dari pelaku, yakni Wowon, yang berusia dua tahun. Kalau kita lihat, saudara, posisi dari kemudian pelaku atau tersangka kemudian menyembunyikan korbannya, ini berada tepat di depan rumah yang kemudian kondisinya di pemukiman ini sangat padat penduduk. Tentunya ini menjadi suatu kejanggalan terkait bagaimana kemudian pelaku bisa menyembunyikan korban-korbannya. Kita akan langsung berbincang kepada Ketua RW di sini. Kalau dari warga sekitar, apakah ada kecurigaan-kecurigaan, Pak, sebelumnya? Tidak ada kecurigaan karena dia jarang, aktivitasnya jarang ada di rumah. Itu kalau menurut warga, karena aktivitasnya dia jualan buah-buahan di daerah Cibaber. Itu yang Pak RWW tahu. Jenazah ini kan dikuburkan tepat di depan rumah, artinya seharusnya saat proses penguburan jenazah korban ini, mungkin bisa terlihat begitu? Belum ada yang laporan tentang apalagi dia memekamkan anaknya sendiri gitu. Jadi tidak ada laporan. Bahkan pencurigaan juga tidak ada. Anak tersebut kemudian menghilang, apakah ini menjadi pertanyaan, Pak, oleh warga? Jadi ini bukan anak dari istri yang di sini. Menurut informasi itu anak yang korban di Bekasi. Terima kasih banyak, Pak, atas suatunya bersama kami di Kompas TV. Dari Cianjur, Fidala Tasunandar melaporkan.